Kau sudah tahu tentang kamu Kau menyimpan sesuatu Dengan aku malu-malu Tidak ada hal segar Jika memang benar-benar cinta Mengapa tak kau hukankan saja Tak mungkin ku mulai mengatakannya Karena aku wanita Jangan sampai nanti kau selesai Bila ku tak lagi di sini Palan-palan saja Jangan sampai nanti kau selesai Kata kau cinta Kata kau cinta Kata kau cinta Jangan sampai nanti kau Kata kau cinta Jangan sampai nanti kau cinta Oh ternyata yang namanya Ego ini Bando tua Lucu Kirain yang namanya kita Sama kayak yang di foto aplikasi Meet Me Muda Cakep Ternyata tante-tante Kamu tuh tua bang Nggak godain anak saya Saya Ana yang ngerayu-ngerayu anak saya Anak saya masih muda Masih kuliah Mana mau sama tante-tante kayak kamu Enak aja kamu bilang ma Tante-tante Selama ini kamu mejek Sama bandu tua ini Ini kisah gue Enak aja Bilang saya tante-tante Kisah tante ini Eh sorry-sorry ini mah nyokap gue Yang kayak begini ini nih yang merusak generasi penerus Om ini juga ada di kisah gue Sama satu lagi Mana ya Bukan Bukan dia Udah liat nanti aja Kalian juga bakal tau Bingung kan kenapa tau-tau itu om sama tante berantem Ceritanya Dimulai dari Kita akan mulai kisah gue dari sini Ini gue Malika Eleana Alias Kika Gue kuliah di jurusan fashion design Alih-alih pengen jadi designer baju Tapi gue lupa ngedesain cinta di hati gue Bukan Bukan karena gue jelek Tapi karena ini nih Kemarin pulang jam berapa Langsung pulang kan Gak janji dulu sama laki-laki kan Gak kelayapan dulu kan Ingat ya Kika Laki-laki itu gak ada yang bener Awalnya aja baik Romantis Perhatian Lama-lama Kamu diajak ke kamar Kalau udah satu kamar sama laki-laki Habis kamu Kika Habis Emangnya cowok itu Godzilla Itu dia yang bikin gue ngejomblo sampe sekarang Jadinya gue cuma bisa kenalan sama cowok di dunia maya Gue kenal nih Sama cowok yang namanya Virgorian Haraya Tuh kan bener Mulai kenalan sama laki-laki ini Mama Aplikasi gak bener ini Kik Ini yang ngecat sama kamu Belum tentu beneran dia Kalau dari fotonya sih oke Tapi ini bisa aja di edit Sekarang sih apa-apa juga bisa di edit Kik Ini misalnya mama dia Mau keliatan kayak anak umur 17 tahun Bisa Jangan-jangan ini foto majikan ya nih Eh kamu tau gak Tante Maya cerita anaknya Tante Indah Perempuan seumuran kamu pacaran Tau-tau hamil Pas hamil Laki-laki yang mau tanggung jawab Enggak Itu anak perempuan akhirnya ditikahin sama supirnya Rakor mah Cerita beneran kamu tuh ya Udah sana pergi kih Hati-hati ya I love you Dan ini nih Awal dari semua malapetaka itu Tau-tau hamil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hapus tuh catannya dia sama Igo Jadi gue tau deh kalau dia mau ketemuan sama Igo Ini jandai tujuh tahun mulai gatel ya Apa mama bilang aplikasi itu isinya orang-orang palsu Lagian juga mama ngapain coba ngajakin ketemu Ya untung mama yang ngajak coba kalau kamu Terus kamu diajak bermesraan Hamil Siapa yang mau tanggung jawab Kika? Ya suami aku lah maa Ya kalau kan punya suami Ya masa orang angin gak ada suaminya? Kamu tuh ya kalau dikasih tau begitu deh Terserah pokoknya mulai saat ini Kamu gak boleh main aplikasi Itu apa namanya tuh? Meet me Ya itu meet me Laptop cuma boleh dipakai buat ngerjain tugas Itu pun akan memalpantau Deal Deal Jadi bos itu ngaku namanya Igo Buat cek ombak dulu gitu ya bos? Ya untung gue cek ombak dulu Coba kalau gak Masa Igo Pacaran sama tante-tante Mau ditaruh dimana muka gue Tapi Kalau menurut saya nih bos Eh Yang namanya Kika bukan si tante itu deh Bos ingat-ingat Mama Mama apaan sih? Diet ini Kika Selama ini kamu ngejet Sama badut tua ini Mau kamu Iya-iya berani ya kamu Udah selesai jelek-jelekin saya Kenapa? Kurang detail, kurang panjang ngejelasinnya Mau lebih detail lagi Ya udah Kurang ojar Ini rastos saya Ya Pikir lulus aja Ya udah ya kita pulang Ya Kika Ma Ga perlu disuruh Emang segera mau pergi kok Badut tua kayak begini sih Di pasar juga banget Ayo Kika Iya Jadi Yang namanya Kika itu cewek yang datang Yang marah-marah sama gue Itu ibunya Nah iya bener bos Ya sama kayak bos Kerjaannya iseng mulu Gak bisa ngeliat Igo ngejet Bahuannya pengen ambil alih Eh lu Nyalain gue lagi Bukan gitu bos Sekarang saya tanya Kalau omelette gosong siapa yang salah? Buset Bos gang Ngasih tau nya pas lagi belum gosong dong Gatuh makin Apa merosok pere prima? Ya ini sebenernya ada sih Wawan-wawan lain Cuman Emang beda sih Terima kasih banyak Thank God laptop ini menyelamatkan hati gue Untung aja lo gak ikut sama emak gue Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Set Go, 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 go. Main komputer pas makan siang. Sekarang waktu kerja. Siap, bos. Layanin tamu dong. Siap, bos. Tukhan... Tukhan... 단 vergete k Tail... Siap, bos. Here we go. Fiik. I echt mini germanta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak, ada yang dateng tuh. Ganteng. Permisi ya Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Kita kayak pernah ketemu di mana ya? Kamu suka becana ya? Bando tua. Kamu itu tua bangka yang ngincer anak ABG kan ya? Maaf, saya gak paham. Kita udah damai kan? Siapa yang mau damai sama om-om ganjen kayak kamu? Lewat chat. Kamu yang minta damai dulu. Chat, chat apa? Saya sudah sadar. Kamu suka ngerjain lagi-lagi ya? Gak apa-apa. Terima kasih. Selamat siang. Hari ini. Kika... Ya tapi kan aku kuliah ya, Ma. Mama gak percaya. Mati nih. Jatahannya belum gue hapus. Jangan pernah harga diri kita diinjek-injek sama laki-laki seganteng apapun, Kika. Tapi emang ganteng sih. Siapa? Apanya Igu. Iya emang. Enggak. Pokoknya Kika inget ya. Ini laptop kamu boleh pakai harus dengan persetujuan Mama. Deal? Yes, Deal. Udah tante-tante banyak gaya. Tapi kata Dan kan cantik orangnya. Eh. Enggak. Gue gak boleh muji dia. Pokoknya. Lo. Jangan sampai ada hubungan sama si cewek itu lagi. K Uk. Jangan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Okay. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Okay. Okay. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. ini ini apa. ini ada bagi... terima kasih. ini ada... ini ada ini. ini ada... terima kasih. terima kasih. bahwa kami akan menikah. Kita kesini karena Mama mau dengerin cerita Kika loh. Bukan Kika harus dengerin berita kayak gini. Kika ini demi kebaikan kamu loh. Ini demi kebaikan Mama, bukan demi kebaikan Kika. Kaget gak sih? Kok bisa gini kejadiannya? Jadi gini ceritanya. Masih inget kan sama kejadian ini? Masih lah. Tau gak sih ternyata nyokap gue lagi ngapain? Nyokap gue lagi catan di Meet Me pake akun gue dong. Pak, duluan ya. Ntar gue. Ntar gue. Yang terjadi sama Igo 11-12 sama gue. Tiba-tiba aja bokapnya yang galak kayak Serigala berubah jadi marmut. Gue pulang agak malam. Kemana? Ada deh. Pacaran ya? Pacaran ya? Bias ketemuan. Rosa, kata Kika mamanya lagi cari papa buat Kika. Kalau iya emang kenal? Kalau kamu emang cari jodoh, aku mau daftar. Yakin kamu? Antriannya sampai 100 loh. Ya pastilah. Perempuan secantik kamu banyak laki-laki yang mau. Gomba kamu lah. Kika butuh waktu bentar. Kika? Antara. Aku aja. Kika? 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 It's okay. She needs time. Kika. Kika? 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 Ini kenapa harus terjadi sama kita sih? Kika? Kika. Kika. Kita terajem putus gak sih? Hei, 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 hei. Kok ngomong gitu sih? Jangan mikir kejauhan. Gue mau ikut lo aja ke Australia. Gue. Bapak udah egois banget. Dia bikin keputusan sendiri gak komunikasi sama anaknya. Gue gak bisa liat dia dikasih sama... Gue juga gak bisa, Kak. Gue juga gak mau dikasih kudu nikah. Tapi kena sabar dulu. Lihat dulu kedepannya bagaimana. Baru ambil keputusan. Kika. Kika. Pulang ya, nak. Gue, gue mau pulang sama lo aja. Ya. Kakak. Kika, please. Yuk. Salah. Salah. Salah mama apa sih? Mama janda. Udah tujuh tahun. Kamu tuh ngerasain sih. Nggak salah dong kalau mama mau nikah lagi. Mama pikir kamu bakal seneng, tahu nggak? Ya bukan om Juno juga kali, Pak Orang. Salahnya om Juno apa? Salahnya om Juno? Om Juno itu papanya Igo, Ma. Ya mama nggak tahu kamu masih berhubungan sama Igo. Emang mama ada waktu buat Kika? Kamu tahu sendiri mama lagi sibuk. Iya sibuk pacaran. Mama sadar nggak sih? Mama tuh egois banget. Nggak pernah mikirin Kika. Cuma mikirin perasaan mama aja. Aku tuh benci banget sama mama. Harus tahu itu. Mama Kika benci banget sama mama. Kau bisa sih, Pak? Nggak bisalah. Gue lelaki, dia perempuan. Gue dudak, dia janda. Susah amat. Bukan gitu, Pak. Pak bukan berantem terus sama dia. Gue udah lama sendirian. Tapi aku pacaran sama Kika, Pak. Siapa suruh lu pacaran sama Kika? Papa egois orangnya. Nggak pernah mikirin ego. Semua selalu tentang papa. Lu nggak suka sama gue. Ya udah. Balik ke sana. Sama mama lu. Lelaki-nya. Gimana nih, Kok? Kayaknya kita ikutin mereka aja deh. Kok nyerah sih? Pernyel nyerah. Ngelapanya emang ya? Kak kabur. Kau yang lari. Ya baru juga mulai. Masa belum apa-apa udah nyerah? Bukannya nyerah. Kok utang budi sama pakap gue? Iya, semuanya juga utang budi sama orang tuanya. Beda, Kak. Iya, apa bedanya? Dia ngelamatin gue. Maksudnya? Hidup gue dulu bahagia. Gue. Bokap gue. Nukap gue. Sebelum nyokap gue selingkuh. Setelah diselingkuh. Gue hidup sama nyokap gue. Awalnya sih semua baik-baik aja ya. Sampai dinikah lagi. Sampai pukul-pukulannya. Hidup gue mulai gak jelas. Tapi tiba-tiba bokap gue dateng. Nelamatin gue. Bokap lo baik ya. Walaupun galak banget sama lo. Iya, orangnya galak. Tapi gak pernah main tangan. Cerita Igo menyadarkan gue. Gue gak mau kehilangan nyokap gue. Mbak Rosanya lagi gak ada, Kak. Hah? Yaudah, dibutuh. Terima kasih ya. Rosa. Kamu bisa bicara baik-baik sama kita. Aku sayang sama kamu. Selama tujuh tahun aku menjanda. Aku gak pernah... jatuh cinta lagi. Tapi... aku gak mau kehilangan nyokap aku. Maafin aku masa. Nah. Aku nanti. Aku nanti. Aku nanti. Aku nanti. Sampai jumpa. Kamu tungguin, kok belum tidur, Kika? Apa-apa. Lagi ada yang dipikirin aja. Pikirin apa sih? Kika minta maaf, ya, ma? Kika minta maaf banget sama Mama. Kika sayang banget sama Mama. Ma, Kika emang gak mau kehilangan orang yang Kika sayang. Ya, tapi... Tapi Kika gak bisa kalau lo liat Mama sedih kayak gini. Kika mau ngomong, Kika mau. Mama boleh kok nikah lagi. Tapi ada syaratnya. Ya. Kapan, Nang? Kasih sayangnya Mama. Sama rasa cintanya Mama, Kika, gak boleh perubah sedikitpun. Ya. Ya. Kima. Mak. Kau gak perlu, Mama. Hehehe. I love you to the moon and back. Hehehe. To the moon and back. Hehehe. Tiba-tiba dipaksa jadi adik kakak. Gilanya lagi. Gue terpaksa tinggal satu rumah sama Igo. Wah. Dia. Kika? Kamu jadi punya temen ya? Kamu selama ini kan pengen punya kakak buat temen curhat. Ya, gak dia juga kali, Ma. Hati-hati ya. Ya, Ma. Hmm? 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 Ah! Aduh! Kenapa, Kika? Go! Mendingan satu mobil aja. Kamu antar Kika ke kampusnya, ya? Gak mau, gak usah. Seolah Kika mau janjian sama pacar baru, Kika. Pacar baru? Iya. Pacar barunya jual gorengan di kampusnya. Ya, kan? Amanpul mungkin tau 효All� atau carrots mal petan dark. Kika, kik cri Kevin Official. 장ích Kika, not suka bak THAT. Nerven nya bes觉 CVC C. Tapi keperc ironically itu, quot ちょ لا mau. Gop. Baah, buah! Ya! P видел kan yang ini pak? Connie. Tapi mungkin sila point pada suwa. Nagaina teman pada suya. Ha! Kika! Pika tidak. Cora Masya tidak muas hem? Hehehe, oi jadi cowok baru tuh ke tambel ban. Mau ngapain sih disini? Gue sebagai abang harus baik sama adek gue. Walaupun adek gue jahat sama gue. Yuk sini ikut. Oh gah, tenang aja. Bentar lagi juga cowok gue bakal ngajak gue kemana-mana. Yakin gak mau? Harus nyesel loh. Gue bentar lagi punya cewek gue anterin dia kemana-mana. Gue gak bakal ada waktu buat lo. Pergi deh. Yaudah. Kepaksa deh gue minta bantuan meet me lagi. Tuh buat nyumpal mulutnya Igo yang udah kepedean. Gue harus pake fake name. Hmm, Elea Martel. Profalnya juga harus gue ubah. Hah, ini aja kali ya. Cakep nih. Gak bule-bule aman. Aman. Hari. Hari. Hari puter. Put-put-per. Lucu kali ya. Profalnya seluat sih. Tapi kayaknya lucu, misterius-misterius gitu. Igo makan yuk. Ya dek. Mau makan bareng abang ya? Oga bang. Ya udah kalo ngomong, makan duatka aja sana. Nah, nah mulai lagi. Berantem lagi ribut lagi. Sudah. Makan. Lagian ngapain juga aku makan disini? Mending yang pesen online, Ma. Yaudah pesen online. Yaudah. Cepetan. Mau pesen Marta Bakhtelor. Sasori gue. Masih. 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 Masih jelas. Rosa Bellissima. La cena è pronta. Makanan sudah siap. Menu kesukaan Rosa Bellissima juga telah tersajib. Di... Masih. Itu ada baunya? Kayaknya enak. Ini. Ah! Marta Bakhtelor. Hei, lo mau ngapain? Kok bisa na'online? Engga, engga, engga bisa. Pelit banget sih. Sudah, sudah. Kika. Katanya kamu punya pacar baru. Tapi inget, harus tetap hati-hati. Ma. Pacar baru aku tuh... Orangnya asik banget. Asli. Baik. Kenteng. Pendiriannya tuh kuat banget tuh, Ma. Orangnya juga bukan yang kayak gak punya percaya diri gitu. Dan yang penting, Ma. Gak gampang nyerah. Ma. Ma, dipukul, Ma. Ditumpak pasti kalian. Lu tumpak sendiri kalo saling ke dipukul aja. Sudah. Ini meja makan. Waktunya makan. Sudah. Ribut terus. Gak lah kamu. Eh, Pa. Ya. Boleh minta uang buat alat praktik gak? Lumayan baik soalnya. Lu kan punya uang sendiri. Kenapa harus minta gue lagi? Tunggu lu Gacian. Bisa kan? Udah habislah, Pa. Kemarin habis bayar uang semesteran. Belum lagi servis mobil. Iya. Lu tuh boros banget, ya. Umur berapa sekarang? Sudah waktunya kamu belajar atur keuangan lu. Cari uang itu tidak segampang habisnya. Kamu gitu sama anak, Mas. Masa dia harus bayar urusan dan biaya kuliahnya sendiri? Kamu masih mampu, kan? Itu selama ini saya kasih dia kerja di restoran. Saya bayar gaji dia walaupun dia hanya kerja per waktu. Saya kasih dia mobil, banyak fasilitas lain. Itu tidak cukup. Hak asuh Ego jatuh ke mantan istriku. Sebenarnya itu kewajiban dia ngidupin Ego. Masukin nomor rekening kamu. Kebutuhan kamu berapa? Nanti biar mamanya transfer. Seriusan, Ma? Oke. Oke. Gue. Gak usah. Gue udah transfer. Oh. Makasih, Pak. Makasih, Ma. Lu. Jangan menteng-menteng di belain oca. Lu bisa bebas enaknya. Gaji lu gue udah potong gantian transfer yang tadi. Semacam ada bedanya juga. Kok? Kenapa? Mana? Katanya udah punya pacar baru. Kenalin dong. Oke gue kenalin. Tapi lu harus bawa cowo lu. Gimana? Ada kan? Ada. Bawa. Gue tunggu. Gue tunggu. Mampus gue. Mau gak ya si Harry Potter gue ajak ketemuan? Asli, lega banget. Untung aja Harry Potter mau gue ajak ketemuan. Ini dia yang gue tunggu. Yah. Kirain Harry Potter. Kalo malah sih muka keset yang dateng. Sendirian aja mbak. Mana cowonya? Ya kalo juga sendirian aja. Mana ceweknya? Tenang. Paling dia otw. Cowo gue juga udah otw kok. Yah. Kayaknya juga macet lah. Mbak. Besen minuman satu ya. Nahum, Bisa. Panah-kihil. Yang cedik. Yang cedik. Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita udah... Iya, Papa kandung aku. Papa masih berhak atas aku. Dan di rumah ini siapapun itu gak ada yang boleh ngelarang aku berhubungan sama Papa. Kika. Om. Om gak usah ikut campur masalah saya ya. Urusin aja tuh hubungan Om sama anak-anak yang gak bener itu. Kika. Emang gak tau nih orang aja ngurusin anak-anak aja gak bener. Ega Mama kenapa sih? Segampang itu mau sama cowok kayak dia. Kika! Mama belai enam jurno. Fine. Apa tuh? I'll leave you to the moon and back to whole planet bullshit. Kika! 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 Kamu mau kemana? Kika! Kika! Kamu mau kemana Kika? Ma! Kika kejar Kika! Kika! Kapa ini? Kika! 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ika Papa kan cuma bilang kangen sama kamu Apa gak nyuruh kamu kesini Udah malam hujan lagi Papa Bertamu gak bisa siang apa Jam berapa ini hujan pula Ma Udah Kika Kita masuk yuk Nanti kalau mama nanya Jangan bilang Kika disini ya Iya Ya masuk Gimana gue? Gagak kejar emang Handphone ini juga gak bisa dihubungin Ini pasti dia gak upet nih Dia tuh selalu lupa ngecas handphone ini Telepon mantan suami kamu aja Siapa tau ada Kika disana Itu semua gara-gara kamu mas Kecurigaan kamu tuh gak beralasan Kecemburuan kamu tuh berlebihan Kika aja yang lebaik Pialikin kamu tuh Pialikin kamu tuh batalanu Terima kasih telah menonton! 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 Karena gue suka muter-muter kali Gue lupa Random ya? Random banget Kak Pulang ya? Enggak deh gue Kalo bokap lu masih kayak gitu Terus nyokap gue juga masih ikut-ikutan Kayaknya nanti aja deh Emang lu gak kangen sama gue? Iseng banget sih! Ntar hilaf aja! Takut Aku takut tiba-tiba Takut Takut pulang Gi Takut malam Gue tebak itu yang galak Serem ya? Hmm Ma! Gimana gue? Dia belum mau pulang Setidaknya dia sama papanya Ini semua salah papa tau gak? Ya? Kalo papa gak ikut campur Ngekebaw emosi Ini semua gak bakal terjadi, Pa Kurang ajar lu! Disgraciato! Siapa yang ngendupin lu? Mama lu aja gak peduli sama lu Mas! Guh! Igo! Keterlaluan kamu Makin lama makin keliatan sifat asli kamu Kamu juga Kamu nyesel ikut sama aku Bener-bener kamu juga Igo? Igo? Mama? Mama? Mama kangen banget sama kamu Guh Mama dari Bandung? Iya Itu kenapa? Rino ya? Udah Mama mau bicara sama kamu boleh Hai kak Eh Zia Kok belum bobo udah malem loh Zia sayang jangan mainin handphone kakak boleh ya? Zia Astag Zia Zia kan kakak udah bilang jangan mainin handphone kakak sayang Ini bener-bener gak ada loh gamenya Mama! Ada apa ini? Ini tante tadi kan saya lagi ngejain tugas terus Yaudah Zia jatuhin handphone aku terus Kamu tuh ya? Persis kayak mama kamu Memangnya mama salah apa ya tante? Tante gak perlu ya bawa-bawa mama Yang ada tuh tante Terusak hubungan orang Makin kesini om Brino makin kasar sama mama Laki-laki itu sama aja kayak papa Igo Papa kamu orang baik Orang baik gimana? Kalau bukan karena om Brino Bertiga itu udah bahagia Kenapa mama lebih milih laki-laki itu dibanding papa Dan aku Maafin mama Maafin mama Tentang aja ya Gua cari ntar Jun Sita Lu ngapain disini? Siapa ngasih tau gue tinggal disini? Gua bisa-bisa Tapi kesini aku minta maaf Jun Minta maaf lagi? Kan udah lewat? Kamu sudah minta maaf banyak kan? Udah saya maafin kamu Karena Lu selingkuh Tapi ada satu lagi Apa lagi? Yaya Kamu pulang ya Perempuan itu siapa mas? Itu Sinta Mantan istriku Kamu berhubungan sama mantan istri kamu Kamu gak bilang-bilang sama aku Kan saya bilang mantan kan? Mantan istri Ya saya dengar Terus kamu berhubungan sama dia Gak bilang-bilang sama aku Kamu peluk-pelukan Dia nangis-nangisan Kamu gak bilang-bilang Gue gak ada hubungan Rosa Gue bisa jelasin Jangan gitu dong Rosa Tunggu Ah ya Masuk Buru masuk Lama deh Buru masuk Lama dah Thank you, Edith Hei Cantik Sorry It's okay Maafin Mama juga ya, Naya Ya Gue Kok Bokap lu udah balik lagi ke apartemen ya? Apa? Bokap gue balik ke apartemen? Iya Dia kemarin cerita gitu sama gue Katanya Abis ribut Gede banget sama nyokap baru lu Bentar dia Cerita kenapa? Dia gak cerita banyak sih Cuma itu doang yang gue tau Juno Juno memang keliatannya keras Tapi hatinya baik Sangat baik Juno tuh sangat sayang sama Igo Dia bersikap keras sama Igo Dikarenakan dia gak mau Igo menjadi laki-laki yang lemah Rosa Sayangin Juno Jadi Waktu aku ke rumah kamu Sebenernya aku mau ngomong sesuatu sama Juno Aku boleh tau apa? Mas Aku kayak anak kecil ya Gak apa-apa Igo Igo Ma Igo mau berangkat ke Australia pagi ini Gak tau katanya pengen tenang gitu Astaga Australia Astaga Australia Ya Kita kejar Igo sekarang Yuk Sekarang? Ya sekarang Sini besok Ya gak dikunci doang pintunya Yuh gak Lalu ke rumah dah Igo Kalau mau sama kita Renti sekarang Igo 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 Igo, Brantino, go please Igo 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 Oh! Bentar, bentar. Maksud papa apa? Kemarin mama lu jujur sama gue. Ternyata lu bukan anak kandung gue. Hah? Buat gue lu anak kandung gue. Gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa ambil lu dari gue. Oke, anak. Akhirnya keinginan Igo selama ini terwujud. Bokapnya manggil dia dengan sebutan anak. Dan ternyata hidup itu gak bisa ditebak. Buktinya bokapnya Igo. Yang sebelumnya jadi orang paling nyebelin sedunia. Ternyata adalah orang yang paling terbaik. Satu lagi. Itu artinya kelak gue bisa ngelahirin anak-anak Igo. Hehehe. Jangan pergi ya. Jangan jadi pergi ya, please. Aku tetap panas seperti kita. Aku akan balik. Untuk ngelamar kamu. Udah boleh kan, Pa? Boleh. Udah gak mahram lagi. Aku sudah tahu tentang kamu. Kau menyimpan sesuatu. Dengan aku. Jangan coba berpura-pura. Kau seperti tak ada rasa. Kau seperti ini ya. Dengan aku. Malu malu. Padahal suka. Jika memang benar-benar cinta. Mengapa tak kau mengungkapkan saja. Tak mungkin ku mulai mengatakannya. Karena aku wanita. Jangan sampai nanti kau sesaui. Bila ku tak lagi di sini. Pelan-pelan saja. Jangan buru-buru. Bilang. Katakan kau cinta. Jangan coba terpura-pura. Kau seperti tak ada rasa. Memangumpul. Dengan aku. Malu malu. Padahal suka. Oh, Jika memang benar-benar cinta. Mengapa tak kau căngan saja. Tak mungkin ku mulai mengatakannya. Kaya aku wanita Jangan sampai nanti kau sesuai Bila ku tahu lagi di sini Tolan-tolan saja Jangan buru-buru Belang katakan kau cinta Jangan buru cinta Kau katakan saja Tak mungkin aku mau mulai Tolan-tolan saja Jangan buru-buru Belang katakan kau cinta Kau katakan saja Jangan buru-buru Ketakan kau cinta Jangan buru-buru Jangan buru-buru Jangan buru-buru Jangan buru-buru Jangan buru-buru Jangan buru Jangan buru Jangan buru Terima kasih telah menonton